Hari ini kita ajak suami untuk jalan-jalan ke Bali Tenteh untuk beli baju kakak Naila untuk persiapan balik kendari Hai assalamualaikum guys, balik lagi kegiatan aku, masih di kampung halaman ya Jadi hari ini kita mau putuskan untuk pergi jalan-jalan sekalian beli baju buat kakak Naila nanti balik kendari Karena rata-rata baju yang dia bawa tuh udah pada gak bagus guys Karena disini kakak Naila kuat banget, kayak manjat-manjat lah main-main Makanya tuh bajunya tuh banyak banget yang bernoda Akhirnya disini kita mau pergi aja beli ya guys Sebelum berangkat tadi pagi-pagi aku beres-beres rumah dulu ya Ini masih lumayan pagi banget, jam 8 lewat Jadi disini aku gak mandi, yang mandi tuh cuma bocil-bocil Dan singkat cerita ini dia kita udah di jalan guys Nah kalo disini tuh gak apa-apa gak pake helm guys Kalo di kota mah keluar lorong aja tuh yang gak pake helm Ini seperti biasa kita pinjam motornya ponakan aku Sebenernya tuh lebih enaknya tuh ada Dafa duduk di depan ya Tapi dia gak mau guys, yaudah deh kakak Naila aja yang duduk di depan Setelah melewati kampung aku, disini kita melewati desa Waro Terus ini kita udah naik ke Tanjakan Waikin Cio Jadi dulu disini aku punya kisah guys Aku baru pertama kali belajar motor Langsung berani indiri bawa motor disini Dari desa tangga menuju kampung aku Untungnya tuh aku tuh bonceng kakakku yang laki-laki yang pintar bawa motor Nah jadi pas penurunan tuh tiba-tiba kayak remnya tuh gak bagus guys Alhasil jalan aja terus dan ujung-ujungnya kakakku tuh gercep untuk pegang setir motor Dan alhamdulillah kita selamat Pokoknya gak kebayang sih kalo aku tuh bonceng kakakku yang perempuan Sama-sama gak tau bawa motor waktu itu Makanya sampe sekarang tuh aku kayak rada-rada takut gitu guys bawa motor Ditambah lagi kan aku sekarang tinggal di kendari yang rame banget ya kendaraannya Pokoknya sekarang aku kemana-mana itu pasti dianterin sama suami Oke udah ceritanya kita udah melewati desa tangga Jadi disini tuh disekelilingin kiri kanannya itu tuh ada sawah Terus ada yang tanam padi Sebelah kanannya juga tadi ada yang tanam bawang Karena bagian sini tuh ada irigasinya gitu guys Jadi airnya melimpar Wah jadi dalam satu tahun itu bisa dibilang mereka bisa panen berkali-kali Beda sama di kampung aku itu yang kering Oke guys cerita dari tadi Tau-tau kita udah sampe TNT dan ini kita udah sampe di Bali Nah dulu itu kakak Naila pernah kesini ya jalan-jalan sama ponakan aku juga Pas beli baju lebaran makanya dia antusias banget datang kesini Sekalian nanti katanya mau main-main di bola Karena kita datangnya tuh terlalu pagi Jadi disini tuh masih dibersihkan gitu ya tempatnya Jadi gak bisa masuk katanya tuh masih lama proses bersih-bersihnya Padahal udah antusias banget nih adek Dava mau main-main di bola Tapi gak jadi Yaudah kalau gitu kita naik ke lantai atas Karena misi pertamanya itu mau cari bajunya kakak Naila Nah untuk model bajunya tuh cakep-cakep sih Disini tuh kayak ada dress gitu guys Dress apa? Atasan sih ini dipakein lecing nanti ya temennya bagus banget Nah untuk baju ini harganya kemarin berapa ya? 120 ribu Tapi karena warna biru tadi suami gak terlalu suka Katanya tuh ada rendah-rendahnya Jadi aku pilih ini yang warna sage Padahal sama ini ada rendahnya juga Suami kok selalu gak suka Kalau ada yang rendah-rendah kayak gini guys Katanya model lama Ya emang sekarang itu model baju tuh sekarang tuh kayak gini guys Kebanyakan kayak ikut contoh model-model baju Jaman dulu yang ada rendah-rendahnya Oke face udah ambil yang warna sage tadi Sekalian aku suruh milih lagi satu Tapi kata kakak Naila udah gak ada yang cocok guys Ya udah disini aku cari lecingnya dulu Tapi jangan salah fok adedava kenapa nih fokus banget sama celana ini guys Mungkin dalam pikirannya mana badannya Kok cuma kaki doang? Disini untuk lecingnya harganya tuh 35 ribuan Tapi karena banyak pilihan jadi lama bun milih-milihnya Takut gak cocok aja Abis itu adedava fokus kayak topi Karena memang adedava tuh suka banget pake topi kan Udah lama juga gak pake topi Dan ini dia pilih yang warna biru Putar-putar lagi setelah diliat-liat Kita gak ada beli lagi Yaudah deh disini aku keluarin uang karena aku mau bayar Oh iya btw disini kemarin pas aku ke boli tuh Ada yang kenal loh Pas aku bayar di kasir Tiba-tiba ada yang bilang Ke Ana ya Ke Ana yang content creator itu Iya Terus Pokoknya sampe aku keluar tuh banyak liatin terus bun Jadi waktu itu juga aku sempat live Banyak yang mau datang mau ketemu langsung Mumpung aku masih di Bima Tapi sayangnya waktu aku tuh sempit banget waktu itu Karena udah mau siang jadi aku buru-buru ke pasar lagi Nah karena tadi udah bayar sekarang aku turun lagi Karena kakak aku tuh ada nitip sesuatu Dibeliin ini Wijen Apa jintan yang kemana aku salah sebut itu guys Suatu bungkus Karena mungkin mereka mau bikin kue-kue lagi Abis ini aku beli minyak goreng Mau ambil gula sebenernya Tapi udah aku kembaliin Takut berat karena kita naik motor Terus jalan lagi aku nemu ke rumah Kebetulan kemarin tuh mama Mau banget makan kurma Soalnya pas puasa kemarin tuh Dia lagi gak ada selera makan gitu Gara-gara akit kan Jadi pas udah sembuh ini Pengen banget makan kurma Ya kebetulan kita ada disini Kita beliin kurma Tadi tuh kurma muda ya guys Gak terlalu manis Nah abis live disini tuh Kita putuskan untuk pergi ke pasarnya Jadi disini tuh aku mau cari-cari Daster gitu bun Karena daster-daster aku yang aku bawa pulang kampung itu Udah aku bagi-bagi Buat kakak-kakak aku Dua lembar Satunya dua lembar Ipar aku Tetangga juga Makanya disini aku kekurangan ya Jadi aku belilah satu lagi Untuk nanti aku pake di kapal Karena di kapal kan tiga hari tiga malam tuh Jadi butus sekitaran tiga empat pakaian Udah selesai beli bajunya Udah selesai beli baksonya juga Aku bungkus Terus disini kita beli es campur Tiga sepuluh ribu Akhirnya aku belinya dua puluh ribuan Abis ini kita lanjut jalan pulang Sepanjang perjalanan seperti biasa Kiri kanan bagian sini itu kita dikelilingi sama sawah-sawah Jadi pemandangannya tuh sejuk guys Setelah kita liat-liat Terawang-terawang Itu bagian desanya mama aku tuh Kayak hujan gitu Mendung gitu bun Jadi aku bilang sama suami Mungkin kita bakal basah sih Yaudah kata suami kita pas raja deh Mendi-mendi hujan sambil naik motor Dan tau-tau pas sampe rumah nanti Ternyata Udah gak hujan lagi Udah berhenti gitu bun Tapi ya licin Kalian tau gak disini tuh Aku record bener-bener capek banget Tapi aku sempat-sempatin untuk record video Soalnya ada dafa itu sepanjang perjalanan tidur Nah disini abis hujan guys Suasanya tuh bener-bener segar banget Nah kalo disini kita udah memasuki Tanjakan Wekencio tadi Nah pas sampe di atas Ini ada monyet-monyet Kalian tau gak disamping kiri ini tuh Jurang bener-bener dalam banget Udah gitu jalanannya tuh Gak ada pembatasan gitu bun Kayak gak ada keamanannya Jadi peleset dikit udah Beda alam kita Nah ini kita udah lewatin tanjakan tadi Masuk di desa Awaro Tetangga desanya mama aku guys Karena mungkin tadi tuh Efek hujannya sangat deras Terus disertai angin Jadi disitu ada Pohon yang tumbang ya guys Jalan-jalan lagi Dan ini aku lewatin Sekolah aku dulu Jadi aku dulu tuh sekolah SMP-nya disini Jalan kaki ya Dari sini ke rumah Itu 3 tahun lumayan lah Beberapa kali ganti sepatu Jadi ini sengaja juga Aku record Karena sambil cari Pohonakan aku yang jalan Dan ini dia nih Bocil yang paling kecil Kalo satu SMP Tapi kecil banget Nah kalo udah disini Udah disuguhkan Sampai pemandangan gunung ini Berarti kita udah masuki Kampungnya mama aku Yaitu desa Sondo Dan alhamdulillah Kita udah sampai rumah guys Dan ini ya Kejahilan suami aku Masuk motor Sampai di depan sini Ternyata disini tadi Kata mama hujannya tuh Deras banget Mereka sampe khawatir Kita gak bisa pulang Nah ini dia belanjaan kita tadi Guys banyak yang gak ke record Ini aku beli kopi Buat aku sendiri Terus tadi aku beli Bajunya Pohonakan aku juga Bajunya Dedava Bajunya aku sendiri Terus beli Yang lain-lainnya juga Saatnya kita mau makan bakso guys Oke karena videonya Sampai sini aja Aku recordnya Terima kasih banyak Yang udah nyimak Videonya sampe abis Semoga sukses juga Buat kalian semuanya Buat yang belum monet Semoga cepet monet juga Biar bisa ngerasain Gaji dari konten kreator ya guys Sampai jumpa di video aku yang berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax